Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Akibat mempunyai ukurannya seperti minus silinder atau plus Plus ya Tapi tidak pakai kacamata ya Simak Kebanyakan orang ya Males pakai kacamata Emang gak enak sih kalau pakai kacamata tuh ya Udah Disini tekanannya bikin pusing Pandangan juga terbatas Ya gitu lah Gak enak kalau pakai kacamata Enaknya dilepas aja ya Cuma Kalau punya ukuran Tidak memakai kacamata Itu Ada Apa Ada akibatnya ya Nah kita akan bahas ya disini Biasanya sih yang matanya normal sebelahnya Itu paling males ya karena pakai kacamata masih jelas Kalau biasanya kalau minus dua-duanya ya biasanya pakai ya Tapi kalau minus sebelah biasanya males pakai ya Padahal itu juga bakal menyebabkan beberapa masalah ya Masa yang pertama itu Sudah pasti penglihatan tidak jelas ya Untuk orang minus biasanya penglihatan jarak jauh yang tidak jelas Karena penglihatan tidak jelas itu biasanya orang-orang minus itu sering menyipitkan mata ya Mata Padahal tetap aja tidak jelas Bisa juga sering Apa Menggesek-gosok mata juga Itu Kalau Kalau digesek Jadi digosok Itu biar matanya bisa jadi kuning ya Itu juga Dari kemana-mana ya Itu kalau misalnya Jarak dekat Tukar akum minus juga Lebih dekat ya Kalau tidak pakai kacamata Nah itu Yang pertama ya Untuk orang silinder Itu juga sama ya Untuk silinder Jadi kalau melihat jauh itu tidak fokus ya Jadi yang harusnya Misalnya Kita lihat Lampu merah ya Itu kalau misalnya Orang silinder itu akan Berbayang gitu Kalau tidak pakai kacamata Terus kalau nyetir malam-malam Orang silinder juga akan Sakit ya matanya Kalau melihat Cahaya Kendaraan ya Apalagi yang terang Itu Pasti silah banget Itu buat orang silinder ya Gimana kalau orang plus Kalau orang plus juga sama ya Kalau baca Biasanya tidak jelas Kalau orang-orang plus itu Kalau tidak pakai kacamata Ya pasti Nyari lampu dulu ya Di isi sentering Kalau dipaksain Biasanya Matanya cepat lelah ya Malah ngantuk Itu buat orang-orang plus ya Yang kedua Ini matanya cepat lelah ya Karena sering akomodasi Baik minus Plus Ataupun silinder ya Ciri mata lelah itu Perih ya matanya Sakit Kadang-kadang disertai sakit kepala Pegal Pegal Badang-kadang baku Sama Lehernya juga Nah kalau udah matanya lelah Itu kayak kelilipan Karena biasanya mata lelah itu Sepaket dengan mata kering ya Kebanyakan Karena sering berakomodasi Jadi tegang Si Sarap-sarap matanya Itu yang akan terjadi Jika Tidak pakai kacamata ya Karena kalau misalnya Untuk minus Itu tidak pakai kacamata Kan sering Menyipitkan mata Nah itu Akomodasi Akomodasi itu Menebalkan dan menipiskan Lensa mata Itu akomodasi ya Untuk plus juga sama Untuk silinder juga sama Kalau silinder kan biasanya Kalau berbayang Difokusin Baunya itu lagi Nanti berbayang lagi Seperti itu Itu akomodasi ya Yang ketiga Bisa juga terjadinya Mata malas ya Apa sih mata malas Mata malas itu Kalau misalnya kita Koptik Ketika dokter mata Udah dikasih minus Berapapun itu Tetap aja Tidak bisa ya Biasanya ke Orang-orang yang Matanya normal Sebelah Itu biasanya Sebelahnya jadi mata malas ya Otaknya Tidak mau ngerespon Nah seperti itu ya Agak Bahaya juga ya Kalau udah kena mata malas Itu harus diterapik Karena kalau mata malas itu Nanti kesanannya Bisa jadi komplikasi yang aneh-aneh ya Itu yang ketiga Yang keempat Bisa juga Terjadinya mata juling ya Kok bisa jadi mata juling ya Kalau Kita gak pakai kacamata Terjadinya mata malas Nanti lama-kelamaan Si otot mata itu Gak kepakai Dan melemah Nah Kalau mata ototnya melemah Itu akan menjadi juling Bisa juling ke Luar Juling ke dalam Juling ke atas Juling ke bawah Itu tergantung Dari nanti mata malasnya Kemana ya Otot melemahnya Itu bakal bahaya juga ya Yang kelima Itu bisa juga Menjadi si matanya Gede sebelah ya Apalagi yang ukurannya beda Misalnya yang normal Sama minus 3 Nanti si mata yang minus 3 nya Kalau gak pakai kacamata itu Matanya itu bakal gede Ini salah satu contohnya saya ya Mata kisah normal Dan mata kak Karena saya itu silinder 2 Ini kan kelihatan gede sebelah ya Ini dulu waktu SMA Kenanya Cuma saya gak tahu Dan Gak paham ya Tentang kacamata Seperti ini Biasanya gak Gak pakai lah Karena terlihat masih normal Padahal Kalau melihat Kadang-kadang suka berbayang Dan kata Sebagian yang lihat video juga Kok matanya agak juling Mungkin Seperti itu juga ya Karena Setelat memakai kacamata Jadi matanya gede sebelah Gini ya Yang kanan terlihat Lebih besar Karena Gak pakai kacamata Nah gimana Kalau yang jarang pakai Punya kacamata Tapi jarang pakai Nah bagusnya sih Pakai Tapi Seperlunya ya Misalnya apa aja sih Yang gak mesti pakai kacamata Ya kayak mandi Kalau yang muslim Itu sholat ya Itu juga gak usah pakai kacamata Tidur Itu juga gak usah ya Terus kalau misalnya Perlu Lagi main kemana gitu Yang luas-luas Itu kan gak berakomodasi ya Kalau luas Gak usah pakai kacamata Itu juga gak masalah sebenarnya Itu Saran saya yang bagus Untuk memakai kacamata ya Ya mungkin Sekian ya Yang bisa saya sampaikan Tentang Akibat Pun punya ukuran ya Mata minus Flash atau silinder Yang tidak memakai kacamata Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like, Comment, dan Share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax